bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman temanku semuanya berjumpa lagi dengan saya yana latif channel di video kali ini tentang aktivitas saya di hari jumat kemarin ya ini saya lagi beres beres di ruang tamu ya pagi pagi setelah saya selesai membuat sarapan buat majikan dan saya juga udah selesai sarapan kemudian saya lanjut untuk beres beres bersih bersih di ruang tamu ya nah seperti biasa kalau malam jumat itu kan malam libur jadi semua anak majikan cucunya menantunya pada kumpul acara makan makan bersama ya tapi alhamdulillah waktu malam jumat itu kemarin malam tidak makan nasi ya jadi piring piring tidak semua keluar ya ini majikan saya beli sandwis sorma sama beli sandwis apa namanya hamburger ya jadi makannya itu tidak pakai piring banyak gitu ya gelas-gelas juga tidak pada keluar semua karena minumannya itu pakai beli coca cola sama pepsi ya nah jadi tidak terlalu kotor ruang makannya tidak kotor ya cuma ruang tamu aja yang kotor nah ini saya bersih bersih sama suami ya tapi yang saya videoin saya aja suami saya gak usah di videoin ini nanti saya udah beres-beres ini saya langsung ngelap-ngelap kemudian disapu kemudian nanti lanjut dipel nah kalau untuk ngelap sama ngepelnya itu nanti bagian suami saya ya saya nanti bagian nyapunya aja oh iya teman-teman gimana nih kabar kalian hari ini semoga sehat selalu ya semoga selalu semangat menjalankan aktivitas dan semoga dilancarkan rezekinya amin nah setelah saya selesai bersih-bersih di ruang tamu ya suami saya itu lagi ngepel kemudian saya lanjut ini beres-beres mainan anak ya ini mainan cucu majikan saya ya teman-teman sebetulnya tadi malam itu sudah saya beresin ya sudah saya masukin ke tempatnya cuman cucu majikan saya itu belum pulang ya mereka ada yang pulangnya jam 11 ada yang pulangnya setengah 12 jadi gak bareng pulangnya teman-teman ya jadi mainannya itu sudah saya rapihkan eh dikeluarin lagi ya namanya anak kecil ya teman-teman jadi kita harus sabar ya nah setelah saya bersih-bersih rumah ya semua sudah rapih kemudian saya lanjut pergi belanja ya teman-teman ini keperluan dapur sudah banyak yang kosong ya kulkas jadi saya nyatet belanjaan kemudian saya ngomong sama majikan saya tapi majikan saya nyuruh saya yang belanja ya teman-teman karena kaki majikan saya itu sakit dia jalannya pakai tongkat ya maklum sudah tua ya teman-teman jadi sekarang ini yang belanja itu saya sama suami terus ini saya sudah sampai di dalam supermarket ya karena supermarketnya juga dekat dari rumah majikan saya saya beli sayuran beli buncis beli wortel beli timun beli kentang bawang merah bawang putih beli labu kemudian juga beli minyak ya pokoknya semua kebutuhan dapur nah itu di rumah majikan saya ini kalau belanja itu ya sebulan dua kali kadang sebulan tiga kali gitu tergantung kebutuhan dapur aja ya teman-teman nah jadi saya terus yang belanja sekarang ini jadi nambah pekerjaan saya ya nah ini bagian minyak-minyak ya teman-teman ini majikan saya minyaknya sukanya yang merek nor ya gambar matahari nah itu yang kesukaan majikan saya kalau merek-merek lain itu majikan saya gak mau ini harga-harga minyak di Arab itu ya bervariasi juga ya teman-teman ada yang mahal ada yang murah tergantung mereknya juga sama seperti di Indonesia juga harga-harga barang itu oh iya teman-teman bagi kalian yang baru menemukan channel saya saya ucapkan selamat datang silahkan bergabung jangan lupa dukungannya dengan cara like subscribe dan komen aktifkan juga tombol loncengnya ya dan kalau saya belum membalas komentar kalian ataupun saya belum berkunjung ke channel kalian tolong peringatkan saya ya teman-teman karena saya sering terlambat melihat komentar-komentar itu ya jadi saya gak melihat gitu ya jadi tolong peringatkan saya ya kalau misalkan komentar kalian belum dibalas atau saya belum berkunjung ke channel kalian tolong peringatkan saya ya nah ini bagian beras ya teman-teman ini beras juga macam-macam harganya ya teman-teman ada yang 75 ada yang 65 ini nama-namanya itu ada yang basmati ada yang abukas ada walima ada halay pokoknya macam-macam nama berasnya ini ya harganya juga bervariasi ini berasnya ini dari negara lain ya teman-teman bukan produk Arab ini kebanyakannya dari India dari Thailand dari Mesir ya karena di negara Arab itu kan gak ada sawah ya semuanya padang pasir ya jadi gak ada sawah jadi beras-beras ini kiriman dari negara lain ya import dari negara lain nah setelah selesai saya belanja teman-teman saya pulang ini udah selesai belanjanya ini kita udah pulang ke rumah nah cukup sekian dulu ya teman-teman video saya kali ini semoga kalian terhibur jangan lupa like subscribe dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh